Pemirsa Wali Kota Jambi Sarifasa meninjau pembangunan puskesmas yang berada di Pakuan Baru dan Talang Baku. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa berpesan untuk seluruh Kepala Puskesmas Kota Jambi dan Rumah Sakit tidak boleh ada yang menolak pasien, apalagi pasien IGD, meskipun pasien tersebut dari luar kota ataupun kabupaten. Wali Kota Jambi Sarifasa meninjau pembangunan puskesmas yang berada di Pakuan Baru dan Talang Baku untuk meningkatkan akses karena puskesmas Pakuan Baru tersebut sudah paripurna. Fasa mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi harus meningkatkan sarana dan prasarana, membuat tempat tidur, pelayanan, dan sebagainya. Selain itu juga di puskesmas Talang Baku yaitu puskesmas Rawat Inap yang akan diparipurnakan juga hingga ke depannya nanti terkait dengan fasilitas baru dan sebagainya. Wali Kota Fasa juga berpesan kepada Kepala Puskesmas agar puskesmas-puskesmas yang baru di tahun ini untuk dijaga. dan memiliki manajemen yang baik. Hal ini guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Tadi juga kami meninjau pembangunan puskesmas Pakuan Baru untuk peningkatan akses karena Pakuan Baru ini sudah paripurna. Jadi kami harus meningkatkan sarana-prasarana, membuat tempat tidur, pelayanan, dan sebagainya. Kudian saat ini berada di puskesmas Talang Baku juga, yaitu puskesmas Rawat Inap juga yang insya Allah kami akan terpunakan juga nanti ke depan nanti. Selain itu, Fasa juga berpesan kepada seluruh Kepala Puskesmas Kota Jambi dan Rumah Sakit untuk tidak boleh ada yang menolak pasien, apalagi pasien IGD meskipun pasien tersebut dari luar kota atau kabupaten. Heru Saputra, Jek TV, melaporkan.